Hai guys, balik lagi sama Mimin Kali ini Mimin bakal bawain alur cerita baru nih Judulnya The Legend Asura, Dragon Venom Ceritanya tentang pendekar racun gitu Ini untuk tes ombak aja ya, jadi durasinya bakal gak terlalu panjang Langsung aja ke ceritanya Scene diawali di sebuah kastil bernama Jiangxi Di provinsi Nangca, pada saat itu disebut Tahun Jianwen Yaitu 4 tahun paling membingungkan di dunia seni bela diri Mengikuti kematian kaisar pertama Di sana, terdapat seseorang yang berbidato di hadapan ribuan orang Ternyata semua orang itu berencana untuk membuat aliansi Orang yang berbidato tadi adalah pemimpin dari aliansi itu Namanya Li Jongbae Mereka semua disini berkumpul hanya memiliki satu tujuan Yaitu menghabisi hanya satu orang yang dikenal dengan sebutan Star Slayer Li Jongbae lalu mengeluarkan tiga bendera dari dalam jubahnya Dia menjelaskan bahwa masing-masing dari mereka akan mendapatkan ketiga bendera ini Dia berkata, bendera ini akan menjadi penyelamat yang lain Agar tidak terkena serangan dari musuh Bendera biru digunakan Sebagai tanda racun ringan telah disemprotkan di daerah tersebut Dan wilayah itu hanya bisa dilewati seniman bela diri setidaknya tingkat dua Lalu bendera hijau Artinya tidak ada satupun seniman bela diri di bawah tingkat satu Dalam jarak tiga meter yang boleh masuk sebelum bendera itu dikumpulkan Dan yang terakhir, bendera merah Yang artinya menandakan racun yang tidak memiliki puarna Jika kalian melihat bendera ini Janganlah kalian masuk ke dalam jarak 300 meter darinya Bahkan jika kalian seniman bela diri tingkat atas sekalipun Li Jongbae lalu berkata Jika mereka meleleh, mencair karena racun tersebut Bahkan jika mereka memiliki sedikit tenaga Setidaknya gunakan bendera yang ia berikan Agar memberitahu orang-orang yang berikutnya Mendengar itu, semua orang tampak menjadi gugup dan berkeringat Saat suasana hening, tiba-tiba terdapat serangan yang mengarah ke arah Li Jongbae Serangan itu tepat jatuh di hadapannya Semua lantas terkejut siapa yang berani melakukan provokasi di tempat ini Saat Li Jongbae melihatnya Ternyata serangan tadi adalah bendera merah yang ia jelaskan tadi Dan terdapat seorang pria berdiri tegap di hadapan mereka Dia adalah Venom Dragon Salah satu tetua dari aliansi mulai kesal dengan kedatangannya Tapi tetua yang lain merasa sedikit heran Karena mereka sedang berada dalam kastil yang memiliki penjagaan yang ketat Sontak tetua tadi menjadi terkejut Dan benar, pria itu telah mengalahkan semua penjaga Pria itu tetap berdiri tegap di hadapan ribuan seniman belah diri Mereka pun mulai mengangkat senjata mereka masing-masing Untuk siap bertarung Pria itu lalu berkata akan menghabisi semua orang yang berada di aliansi itu Pria itu bernama Jagang Jin Sang legenda Asura Venom Dragon Sin lalu berpindah di sebuah desa Jin kecil terbangun dari tidurnya Dia terbangun karena mencium bau yang aneh Dia pun memanggil-manggil ibunya Namun ibunya dalam kondisi keracunan Mulutnya pun berbusa Dan tak lama kemudian ibunya pun meninggal Tiba-tiba Jin terjatuh dan merasakan sakit di tubuhnya Ternyata dari tubuh ibunya muncul ke labang yang beracun Labang itu lalu menuju ke tempat Jin Dan mengigit lehernya hingga dia berteriak Tak menyerah, Jin mengigit balik ke labang itu Hingga mati dan tubuhnya tercerai berai Lalu kakek Jin datang membuka pintu Dia melihat kondisi Jin yang sangat memprihatinkan Dia terkapar dan terdapat satu ke labang di dekatnya Kakeknya pun menghampiri Jin dan memberikan obat kepadanya Lalu dari arah luar datang pak tua yang berkata Bahwa ini adalah akibat kakek Jin yang keras kepala Pak tua itu bernama Mangryu Kakek Jin lalu berkata bahwa sektenya Lembah bunga putih tidak akan mengikuti sekte racun Karena telah banyak membunuh orang tidak bersalah Nyata rumah itu sudah dikepung dari berbagai sisi Pak tua Rio lalu berkata Bahwa usaha kakek itu untuk menyelamatkan cucunya adalah hal yang sia-sia Karena dia telah menggunakan racun 5000 lipan yang sangat mematikan Kakek Jin menjadi terkejut mengetahui hal itu Kakek Jin lalu keluar sambil mengedong tubuh Jin Ternyata Jin masih selamat dan ia memanggil-manggil nama kakeknya Lihat itu pak tua Rio itu pun menjadi terkejut Bagaimana bocah di depannya masih bisa bertahan dari racun yang mematikan itu Jin lalu menghampiri kaki dari pak tua itu Pak tua Rio mengira Jin memintanya untuk memberi penawar racun itu Dia berkata bahwa dia tidak memilikinya Namun ternyata bukan Jin malah menancapkan cangkang dari 5000 kelabang kepadanya Sontak pak tua Rio itu ngamuk dan menghantam tubuh Jin dengan keras Namun kakeknya Jin datang dan melindungi tubuhnya Dari serangan orang tua itu Pak tua Rio menjadi panik karena ia memang tidak memiliki penawarnya Dia pun memerintahkan orang di sampingnya Untuk memotong kakinya menggunakan pedang yang ia bawa Sementara pak tua itu sedang berdebat Kakek Jin menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri Pengawalnya lalu memotong kaki dari pak tua itu Hingga dia menjerit sangat kesakitan Lalu ia menyadari bahwa Jin dan kakeknya telah menghilang Dengan marah dia pun memerintahkan semua orang untuk menangkap mereka Di sisi kakek Jin yang melarikan diri Dia memasuki sebuah gua karena sudah tidak kuat lagi Saat dia memperhatikan cangkang 5.000 lipan yang berada di dekat Jin Dia ingat rumor Bila seseorang menelan kantong yang berisi racun atau pil jiwa Maka mereka akan mampu mengatasi racun tersebut Dan Jin adalah salah satu orang yang beruntung Kakeknya lalu tumbang karena sudah tidak kuat lagi Dia berharap Jin akan tetap hidup Walaupun masa depannya akan sangat mengerita Pak tua Ryo dan komplotannya pun telah menemukan persembunyian Jin dan kakeknya Namun yang mereka jumpai hanya Jin yang selamat seorang Melihat itu pak tua Ryo pun tersenyum karena dia memiliki ide yang jahat Jin lalu berpindah saat Jin sudah tersadar Dia dalam posisi diikat dan di sampingnya terdapat pak tua Ryo Pak tua itu lalu berkata bahwa dirinya tidak menyangka Jin akan selamat dari racun 5.000 kelabang yang sangat mematikan Jin lalu bertanya tentang keberadaan kakeknya Pak tua itu berkata oh kakeknya telah mati karena racunnya Tak peduli seberapa jauh dia melarikan diri Pak tua itu lalu mencengkram wajah dari Jin Dia berkata akan menjadikan Jin sebagai eksperimen Karena telah berani membuatnya untung Ia pun menunjukkan kelabang hitam pada Jin Memang racunnya tidak sekuat 5.000 kelabang Namun racunnya tetaplah mematikan Dia pun meletakkan kelabang itu di tubuh Jin Tentang Jin jadi berteriak dan ketakutan Itu membuat pak tua Ryo kesal Dan mengukul kakinya Jin dengan keras Untuk membuatnya diam Dengan kejam pak tua Ryo itu berkata Bahwa Jin hanya akan lumpuh Jin lalu berpindah Keesokan harinya Pak tua itu memberikan Jin sup Chong Myon Dari bahan-bahan terbaik Dikatakan sup ini dapat meningkatkan proses penyembuhan Dan daya ingat Jin lalu bertanya Mengapa dia diberikan sup itu Dengan senyum ala psikopat Pak tua itu berkata Ia tidak akan dapat melanjutkan eksperimennya Jika Jin pingsan Dia ingin terus mengamati reaksi Jin Dan pak tua itu berkata Bahwa ia akan memberikan sup ini kepada Jin secara berkala Jin yang memakan sup itu pun menjadi sangat kesakitan Pak tua itu pun bilang lagi Bahwa dirinya telah mencampur racun ke dalam sup itu Bahkan ia mencampur racunnya setara untuk 10 orang Dari lo psikopat Penderitaan MC nya kali ini sangat panjang ya guys ya Belum habis Nanti ada lagi Apa bulan telah berlalu Pak tua itu terus bereksperimen kepada tubuh Jin Dia selalu memberikan sup itu sebagai makanan Jin setiap harinya Pak tua itu menciptakan racun yang tak terhitung jumlahnya Karena eksperimen tersebut Dan karena sup itu Jin harus terpaksa bangun dan menderita setiap harinya Rasanya seperti neraka tanpa dasar Bahkan mati jauh lebih baik Pak tua itu menjadi bingung bagaimana kinya Jin dan darahnya membeku Sehingga racunnya tidak menyebar dengan banyak Ia pun mengeluarkan serangga beracun untuk bereksperimen lagi Itu adalah laba-laba janda berbintik ganda surgawi Nama aja aneh-aneh Dia berkata bahwa keluarga Dang membeli lima dari mereka setiap tahun Buat apa gak tau juga Laba-laba itu pun mulai merayap di tubuh Jin Lalu menggigit lehernya Jin pun berteriak karena gigitan laba-laba itu Belum selesai penderitaan Jin Pak tua itu berancana akan menambahkan racun ular kepada Jin Namun tiba-tiba Jin berkata Untuk menyelamatkannya Karena racun itu membuat dia sulit bernafas Pak tua itu pun menjadi marah dengan kata-kata Jin Karena dulu ia telah membuat kakinya buntung Dan sekarang Jin memintanya untuk menyelamatkannya Pak tua itu juga menambahkan Karena Jin dia yang dikenal dengan peracun terbaik di sektenya menjadi lumpuh Dan diusir dari dipromosikan Kan salahmu pak gendeng Kamu yang pertama bunuh warganya Jin Kok dibalas gak mau Dasar lawak pak tua bangkotan ini ya Setelah marah-marah Ia pun menyadari bahwa Jin tidak sadarkan diri Dengan kesal pak tua itu lalu membuka semua ikatan di tangan dan kaki Jin Dia pun membaringkan Jin di tanah Dia berpikir tidak mungkin bagi orang yang selamat dari racun 5000 kelabang Bakal mati dengan keracunan Dia pun berpikir mungkin Jin mati lemas karena tenggorokannya bengkak atau tersembat Lalu dia pun tersenyum Dia berkata bahwa dirinya tidak akan membiarkan Jin mati begitu saja Dia akan membawa Jin kembali untuk menjadi mainannya Pak tua itu pun berhasil menyelamatkan Jin Dia menusuk jari kelengkingnya Jin yang terhubung ke titik akupuntur kecil Dengan memusatkan perhatian pada 100 titik akupuntur Sehingga racunnya akan merembes keluar dari sana Tiba-tiba datang seseorang membuka pintu Dia mengatakan bahwa pak tua itu harus mengikuti pertemuan penatua Pemeriksaan dari aliansi murim Mendengar itu pak tua itu pun akan pergi bersama pria itu Dia pun meninggalkan Jin seorang diri Ternyata Jin telah bangun dari pingsannya Saat pak tua itu kembali dari pertemuan Dia merasa ada sesuatu yang aneh dari dalam Dia pun membuka pintunya Dan betapa terkejutnya dia melihat satu ular mencoba menyerangnya Namun ia berhasil menangkap ular itu Pak tua itu menjadi kebingungan Bagaimana ular itu bisa berada di luar Setelah dia melihat kondisi ruangan yang sangat berantakan Dimana semua hewan beracun telah terlepas Dia pun mencari keberadaan Jin yang menghilang Dia kebingungan bagaimana Jin masih memiliki tenaga untuk melakukan semua ini Dia berpikir Jin tidak akan mungkin melarikan diri keluar Karena tidak ada bukti kalau Jin keluar Karena pasti Jin akan meninggalkan jejak Pak tua itu lalu marah-marah Dan menyuruh Jin untuk keluar dari tempat persembunyiannya Lalu ia melihat ke arah lubang tempat ia membuang limbah racunnya Dia berpikir bahwa Jin tengah bersembunyi di lubang itu Pak tua itu pun mendekati lubang itu Dan menyuruh Jin untuk keluar Namun saat dia membuka penutup dari lubang itu Dia terkena goresan di pipinya Dan ternyata terdapat cabang bambu di dalam lubang itu Sekitika pak tua itu terjatuh dan batuk darah Karena dirinya sudah terkena racun yang disiapkan oleh Jin Pak tua itu menyadari bahwa dirinya terkena lebih dari satu jenis racun Dia pun berusaha untuk mencari penawarnya Dan ternyata Jin keluar dari kotak tempat penyimpanan ular Dia bersembunyi di sana sejak tadi Lalu itu lalu berpikir racun apa yang telah digunakan Jin kepadanya Agar ia bisa mendapatkan penawarnya Ia lalu melihat kelingking Jin yang ia tusuk tadi Dan ternyata Jin menggunakan racun dari mengekstrasi racun di tubuhnya Jin lalu pergi menuju ke arah pintu luar dan membukanya Sementara pak tua bangkotan itu hanya bisa berteriak melihat kepergian Jin Jin yang telah berhasil melarikan diri Dia berhenti sejenak Dan berpikir bahwa dirinya telah berhasil mengalahkan musuh sektenya Dia pun menangis mengingat tentang kematian semua orang yang ia sayangi Saat dia bersedih Ternyata terdapat beberapa orang yang berada di sekitarnya Untungnya kedua orang itu sedang buru-buru Untuk menghadiri sebuah rapat dengan aliansi murim Jadi mereka tidak sempat untuk mengecek keadaan tadi Jin yang mendengar percakapan kedua orang itu Mengingat tentang aliansi murim yang dikenal saleh Dan memperlakukan semua sekte besar maupun kecil dengan adil Jin berpikir bahwa ini adalah kesempatan untuk dirinya Melaporkan perbuatan sekte racun selama ini Sementara Jin berpindah ke sisi tetua sekte racun Dia sedang bersama seorang pria dari aliansi murim Ini dia orangnya Sudah menyadari sesuatu?